Kegiatan Tarungga dan Formar Fighting Championship 2023 Tadi kita sudah menjelaskan Rules atau aturan-aturan seperti apa yang ditetapkan dalam Tarungga? Dipari silakan Terima kasih Mohon izin Yang terhormat Bapak Badan Kormar Bapak Rampas Marfaltu Dan Badan Lendaka sebagai pelaksana event Kali ini saya cuma menegaskan hal-hal yang bersifat teknis saja Jadi seperti yang sudah tadi disampaikan bahwa Pertandingan kita ini Itu harus dilandasi dengan rules yang sudah diakui Baik secara nasional ataupun internasional Dalam hal ini IBCA MMA atau Indonesia Bila Diri Campuran Amatir MMA itu sebagai sanction di bidang amatir dan pro Profesionalnya itu kita ngambil dari WMMAF atau World Mixed Master Arbitration Jadi dalam kategori-kategori ini akan sama seperti MMA lainnya ada divisi-divisi berat badan Nanti semua akan kita cocokkan Jadi secara tontonan menarik Jadi tidak ada yang menjomplang Skillnya jomplang Harus sama Jadi menjadi suatu tontonan yang menarik Juga kategori amatir dan pro dibedakan dengan rulesnya Rules masing-masing dan perangkat-perangkat keselamatannya juga berbeda IBCA ini tergabung dalam Maksudnya bukan tergabung Diakui di Indonesia di bawah KONI Jadi secara resmi Kita sudah diakui Pelaksanaan acaranya ini oleh KONI juga Lalu perangkat-perangkat pertandingan Nanti akan disiapkan oleh IBCA itu sendiri Jadi secara neutralitas Sudah tidak bisa diragukan lagi Karena para perangkat ini Mulai dari juri, wasit, inspektur pertandingan Mereka semua mempunyai sertifikasi Atau license nasional dan internasional Jadi mudah-mudahan hasil-hasil yang nanti Kita dapati di final acara Itu sudah hasil yang sesuai Dan netralitasnya tidak diragukan lagi Mungkin itu saja Terima kasih Bapak-Bapak Waktunya rekan-rekan media Dan prestasi di pesatuan Monicin Perkenalkan Nama saya Wai Supriyadi Pangkat Serda Marinir Kami Dinas di Batalon KPA II Marinir Pasmar II Prestasi kami yang sudah diraih Di kejuaraan Muay Thai Kejur Prof Kejurnas dan Usu di Kejur Prof Jawa Timur Terima kasih Ujim selamat sore Ujim memperkenalkan diri Nama Kisbulo Pangkat Pratumar Kesatuan Batalon Novitser II Marinir Untuk prestasi Untuk prestasi yang terakhir kami mengikuti kejurnas Bapak Kualifikasi PON 2024 Dan Alhamdulillah kami lolos di kelas seni Moiboran Itu saja Terima kasih Selamat sore Ujim memperkenalkan diri Ujim memperkenalkan diri Ujim memperkenalkan diri Nama Pangkat Pratumarinir Asal satuan Yonif 3 Marinir Untuk prestasi yang pernah kami gapai Juara 1 Kejur Prof MMA IBCMA di Magetan Juara 1 Kejur Prof Wushu 2022 Dan juara 1 Muatai Kejur Prof tahun 2021 Terima kasih Selamat sore Ujim memperkenalkan diri Nama Serda Marinir Andri Pratumoyuda Asal satuan dari Mako Kormar Siap Dari apa? Dari Spotmar Siap Dari Spotmar Kejuarannya pernah kami ikuti Kickboxing Rocky Series 2023 Ujim kemandan Ujim memperkenalkan diri Nama Raihan Soki Amri Pangkat Serdan 2 Marinir RNNP 126 179 Asal satuan Batalion Infantri 8 Marinir Prestasi yang pernah diraih Pas terakhir Kejuaraan Nasional PBJI Jiu Jitsu Di Kelapa Gading Tahun 2023 Perwakilan Sumatera Tangkahan lagar Perwakilan Sumatera Dan sekalian Mewakili PBJI Sumut Untuk main pon nanti Di Aceh Sumut 2024 Terima kasih Ujim kemandan Ujim memperkenalkan diri Nama Muhammad Adi Putra Pratama Pangkat Sersan 2 Marinir Asal Batalion Yonif 10 Marinir Batam Untuk prestasi yang pernah kami raih Juara 1 Kejuaraan Nasional Pela Erlang Hartato Kickboxing Juara 1 Power Prof Ususanda Kelas 52 kg Terima kasih Ujim kemandan Perkenalkan Nama saya Garso Satuan dari Lanmar Jakarta Prestasi yang pernah saya Ikuti Dulu saya mengikuti Event-event di luar Yaitu Baik Muatai Amatir Dan Pro Amatir Terakhir Saya Mengikuti Kejuaraan-kejuaraan Di boxing Di tingju Prof Terima kasih Menjin kemandan Menjin memperkenalkan diri Nama Afifade Pratama Satuan dari Yonif 10 Marinir Pangkat Serda Marinir Untuk prestasi yang Kami dapat Sementara menjin Kami belum pernah mengikuti Kami sedang berusaha Untuk mencapai prestasi Terima kasih Terima kasih Hari ini kita bersyukur Sudah melaksanakan Press Conference Dimana kita Tadi menjelaskan Kegiatan Dalam rangka Rangkaian Hari ulang tahun Force Marinir Ke 78 Ada beberapa Kegiatan Salah satunya adalah Kegiatan Tarungga Dan former Fighting Championship 2023 Tadi kita sudah menjelaskan Dari Kegiatan Hari ulang tahun itu sendiri Kemudian Kenapa Dilaksanakan Kegiatan Tarungga Yang melibatkan Prajurit Di jajaran Force Marinir Kemudian TNI Polri Maupun dari Rekan-rekan Masyarakat Umum lainnya Kegiatan Kegiatan Kegiatan